8 Oktober Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Masmur 65 ayat 4 Semua pujian yang diterima Tuhan dari dunia ini berasal dari Sion, yang penuh dengan buah roh Kristus, dan dapat diterima melalui dia. Pujian tidak berasal dari kita, walaupun kita ingin mengungkapkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dosa kita melebihi kekuatan kita. Kita tidak dapat berpura-pura menyeimbangkannya dengan kebenaran kita sendiri. Karena belas kasihan Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma, dan demi kebenarannya sendiri saja, Allah tidak menghukum kita setimpal dengan pelanggaran kita. Semua karena Kristus Yesus penebus dosa. Lihatlah berkat yang kita terima di dalam persekutuan dengan Allah melalui anaknya. Kita dapat bercakap-cakap dengan dia sebagai pribadi yang kita kasihi dan kita hargai. Kita menyertakan Allah dalam urusan kita sehari-hari. Lihatlah bagaimana kita dapat bersekutu dengan Allah, semua hanya karena Allah sudah memilih kita sesuai dengan kehendaknya untuk berada di dalam Kristus Yesus. Ada berkat melimpah di dalam rumah Allah, dan hal itu memuaskan jiwa kita. Berkat Allah lebih dari cukup untuk kita semua. Selalu siap kita ambil tanpa membayar, tanpa imbalan apapun. Dengan iman dan doa, kita dapat tetap bersekutu dengan Allah, dan menerima berkat serta sukacita daripadanya, dimanapun dan kondisi apapun kita berada. Tetapi hanya melalui dia Yesus Kristus yang datang kepada Bapak sebagai penasehat kita dan jaminan kita, maka kita orang berdosa dapat mengharapkan dan menemukan sukacita abadi ini. Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal, dia Allah semua orang kudus di muka bumi, bukan hanya Allah Israel. Dia Allah bangsa Yahudi, tetapi juga Allah bangsa-bangsa lain, segala bangsa di bumi, ciptaan tangannya. Dia Allah orang-orang yang jauh dari baik sucinya dan pelatarannya, bahkan yang tinggal di pulau-pulau yang begitu jauh, dan berada di seberang lautan dan samudera yang luas. Bapak, terima kasih engkau sudah memilih kami bahkan sebelum dunia dijadikan, untuk kami ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan bahkan orang-orang yang jauh, pulau-pulau yang tak terhampiri, dan bahkan negeri kami Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia ini, sudah engkau selamatkan oleh korban Kristus Yesus. Kami berdoa, kiranya engkau menyatakan keselamatan kekal itu bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.